Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih selamat bergabung kembali dalam Renungan dari Cahaya Studio, Senin, 5 Juni 2023. Penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam permenungan sabda Tuhan pada hari ini, menggambarkan kepada kita sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kalimat ini menggambarkan kepada kita bagaimana sesuatu yang dianggap tidak berguna telah menjadi sesuatu yang berguna. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus yang seringkali ditolak. Baik secara sadar maupun tidak sadar, kehadirannya seringkali tidak kita anggap. Namun sebenarnya ia adalah sumber keselamatan. Anak Allah yang menjadi manusia. Misionaris yang diutus untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Ia disiksa dan dibunuh oleh keserakahan dan keegoisan kita. Saudara-saudari terkasih, Kita semua adalah misionaris Allah di dunia. Sejak awal pembaptisan, kita telah dipercayakan oleh Allah dengan berbagai tugas yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah adalah pemilik kebun anggur. Kebun anggur merupakan ladang misi kita. Allah telah menyediakan tempat bagi kita untuk menjalankan karya yang telah Ia percayakan kepada kita masing-masing. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia turut menyertai kita dengan memberikan perlindungannya, memberi segala yang kita butuhkan, memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan segalanya. Sejak kecil kita telah bertumbuh dan berkembang dalam iman kepada Kristus. Dan dengan panggilan hidup kita, baik sebagai kaum biarawan biarawati, maupun sebagai awam, dengan berbagai profesi yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Kita semua adalah misionaris Allah di dunia. Kemudian ia menyewakan kebun anggur itu kepada penggara-penggara. Kita sebagai manusia yang egois dan rakus akan kekuasaan, dapat melakukan segala tindakan yang dapat merugikan orang lain, bahkan kita dapat bertindak secara tidak manusiawi. Seringkali kita berambisi untuk mempertahankan segala sesuatu menjadi milik kita dengan mempermalukan orang lain dan mendewakan diri sendiri. Keragusan dan keserakahan yang ada dalam diri kita seringkali membutakan kita untuk mampu bersikap secara manusiawi dan selalu egois. Bahkan tanpa rasa malu, kita berusaha untuk menguasai segala sesuatu secara tidak adil dengan cara menyiksa, memukul, menghina, dan bahkan membunuh hak hidup sesama. Baik sadar ataupun tidak, kita sering melakukan hal-hal buruk tersebut dalam kehidupan keseharian kita. Dari segala tindakan buruk yang kita lakukan, dapat menimbulkan kemarahan dari Allah terhadap kita manusia. kita akan kehilangan kepercayaan dan akan dibinasakan Allah akan mengambil kepercayaan itu dan memberi kepada orang lain. hari ini juga gereja memperingati santu Bonifacius, seorang misionaris dan martir. Ia adalah seorang uskup yang meninggal sebagai martir ketika sedang menjalankan misinya. misi utamanya adalah memberantas kekafiran di Jerman. Ia telah berhasil menyebarkan kepercayaan Kristen dan mengajarkan orang-orang membedakan kebenaran dan kejahatan tentang penghakiman yang akan datang dan pentingnya orang melakukan puasa dan memperhatikan sesama dengan memberikan derma kepada orang miskin. Saudara-saudari terkasih, pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, hendaklah kita mampu menjadi pribadi yang selalu bersyukur, rendah hati, mengasihi dan menghargai sesama. Tidak serakah dan egois serta mampu bersikap bijaksana dan tidak haus akan segala sesuatu yang menjadi milik orang lain secara tidak manusiawi. Allah mengasihi kita karena itu kasihilah dirimu dan sesamamu yang ada di dunia. menerima sesama dan berusahalah untuk mampu menjaga kepercayaan Allah dan sesama kepadamu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.